selamat pagi jadi kita juga punya kesempatan buat nyoba LRK Jakarta secara gratis kita bakalan lihat bagaimana aja kesiapan yang memenuhi pelayanan bagi Kota DKI Jakarta sekarang saya masih ada di Semanggi kita lihat perjalanan nanti kita udah ada di stasiun LRT Velodrome itu stasiunnya di belakang sana udah Jakarta International Velodrome untuk balap sepeda langsung kita naik ke atas aja oke ada di stasiun Velodrome di dalamnya di depan saya ini ada Jakarta International Velodrome Rawa Mangun keretanya belum datang jadi ayo kita tunggu dulu sampai keretanya datang ini beneran pagi ini cerah banget udaranya bagus dan bersih di minggu pagi yang cerah ayo kita tunggu keretanya oke udah ada keretanya untuk rangkaian train set ini hanya tersedia dua kereta perangkaian menggunakan LRV dari Hyundai Rotem 1100 series untuk rail yang digunakan oleh LRT Jakarta ini menggunakan rail lebar 1435 mm bukan seperti MRT Jakarta dan komuter lain yang menggunakan rail 1067 mm jadi jalannya bakalan halus dan stabil banget dan untuk kursinya sendiri tidak menggunakan plastik atau sofa tapi menggunakan stainless steel jadi dipatet terhadap dingin gitu ayo kita coba naik selamat menikmati di stasiun Equestrian ini stasiun di belakang sana ada Jakarta International Equestrian Track atau Mabangal Balak Guda Interasional Jakarta ya sekarang kita udah ada di stasiun LRT Jakarta Pulau Mas kita bakalan lihat-lihat dulu stasiunnya kayak gimana ini merupakan pemberhentian kedua dari rute Velodrome menuju Boulevard Utara kita sengaja turun buat lihat-lihat stasiun jadi kita lihat pemandangan stasiunnya dulu kayak gimana tuh modern dan futuristik banget di stasiun Pulau Mas ini kita juga bisa transit ke HT Transjakarta rute Pulau Gadung Harmony sebagai salah satu integrasi LRT Jakarta Transjakarta jadi ini bakalan gampang banget kalau mau capek kesini tadi stasiun Velodrome udah ada busway sekarang disini juga ada busway lagi gak tau ntar mode transportasi di seluruh Jakarta bakalan terhubung biar gak kalah dengan kota-kota lainnya di luar negeri sana Terima kasih telah menonton! 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 dan saat 2 mungkin kedepannya bakal dibuka atau sekarang belum selesai tapi kali ini cuma sampai disini katanya enak, bagus dan disana langsung ke mall apa ya, saya lupa namanya cuma terkenal kayaknya orang banyak foto-foto disana kalau gak salah mall Kelapa Gading ya, namanya mall Kelapa Gading langsung bawa turun eskalator depannya langsung ke mall jadi bagus banget jadi deket kemana-mana ya, dan untuk video kali ini saya udah ada bersama Bapak Firman selamat pagi Bapak selamat pagi kembali saya boleh tanya-tanya sebentar Pak siap, boleh untuk LRT Jakarta sendiri sekarang sudah ada berapa trainset ya Pak untuk mencoba kali ini trainset ya 8 kereta jadi untuk 1 kereta itu ada yang 2 gerbong dan ada yang 4 gerbong tergantung pengaturannya dari peron terakhir di Pegang San Dua oke Pak jadi intinya terakhir untuk sementara yang diperhentikan peron terakhir ini di Pulau Fat Utara Pulau Fat Utara betul bisa disebut mall Kelapa Gading kalau untuk jam operasional uji coba LRT Jakarta sendiri dari jam berapa sampai jam berapa ya Pak? dari pagi sekitar jam 05.30 kita udah standby setengah 6 pagi sampai jam? sampai jam flouter terakhir dari sini jam 10.24 Kak oh iya arah Pulau Fat Utara menuju alafedrom jam setengah 11 ya? jam 22 45 oh iya terima kasih Pak saya dari Vigun Videos Indonesia terima kasih atas kerjasamannya Pak Firman ini dia tadi perjalanan gue bersama uji coba gratis LRT Jakarta terima kasih buat yang udah nonton jangan lupa buat like komen dan subscribe ke channel buat Vigun Videos Indonesia link ada di bio Instagram terima kasih buat yang udah nonton jangan lupa untuk saksikan terus video-video Vigun Videos Indonesia selanjutnya dan tetap semangat jalan di hari-hari bye sub indo by broth3rmax